Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga, sahabat, dan pengikut beliau Hingga akhir bersama Baik Untuk mengawali halakuh kita Pada malam hari ini Marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik selanjutnya Saya akan membacakan tata tertib Di dalam halakuh zoom Yang pertama luruskan niat Karuna Allah Yang kedua tertib dalam menyimak Pembelajaran di zoom Yang ketiga Dilarang meninggalkan halakuh Di saat KBM berlangsung Terkecuali uzur syari Dengan meninggalkan pesan izin di rumcat Yang keempat Untuk memaksimalkan waktu yang ada Tidak perlu mengucapkan salam berulang Karena di awal kita sudah Mengucapkan salam Yang kelima Silahkan fokus pada nomor Yang sudah ditentukan admin Yang keenam Admin hanya memberikan nomor Kepada peserta yang sudah Mengisi polling di kelas umum Yang ketujuh Harap on camera Di saat membaca tadrip Dan yang kedelapan Bagi yang belum mendapat giliran baca Atau posisi menyimak Diharapkan off camera dan mic Baik Selanjutnya Yaitu sesi halakuh Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama Tadrip dan Ahkam Tajwid Tadrip dan Ahkam Tajwid Pada surah Al-Multafifin Ayat 17 Sampai dengan 32 Saya serahkan kepada Ustazah Untuk mengisi halakuh kita pada malam hari ini Tepatlah Ustazah Ya insya Allah kita melanjutkan ya Yang kemarin kita akan Membaca ya Tadrip dan juga Ahkam Tajwid ya Yaitu membedah Hukum-hukum Tajwid dari surah Al-Multafifin Insya Allah Bismillah Ya baik ya insya Allah kita langsung lanjutkan lagi ya Sesuai dengan urutannya Sebelumnya tapi kita Tadrip jama'i dulu ya Kita tadrip bersama-sama dulu Dari ayat 17 ya Hingga terakhir ya Surah terakhirnya Ayat 32 ya Avan 36 Baik ya insya Allah kita mulai Tadrip jama'i Boleh dibuka semua speakernya Mikrofonnya Ya sudah ya Ya kita mulai di ayat 17 Bersama-sama Ta'udzubillahiminasyaitunirrojim Wahid, isnain sarasa, tafadzoli bersama A'udzubillahiminasyaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Thumma yuqalu hadha aladhi kumtum bihi tukadzibun Summa yuqalu hadha aladhi kumtum bihi tukadzibun Kalla inna kitabal abarari lafi illiyin Kalla inna kitabal abarari lafi illiyin Kalla inna kitabal abarari lafi illin Kitabum mar'um Kitabum mar'um Yashhaduhul muqarrabun Yashhaduhul muqarrabun Inna al-abarari lafi illin Inna al-abarari lafi illin Alal al-arai kiyanburun Alal al-arai kiyanburun Wa ta'arifu fi wujuhihim nazhratan na'in Wa ta'arifu fi wujuhihim nazhratan na'in Yusqawna min rahiqim mahtum Hitamuhu misk wa fi dhalika faryatana fasil mutanafisun Hitamuhu misk wa fi dhalika faryatana fasil mutanafisun Wa mizajuhu min tasnim Wa mizajuhu min tasnim Aynan yashrabu bihal muqarrabun Aynan yashrabu bihal muqarrabun Inna al-lazina ajramu kanu min al-lazina amanu yadhacun Inna al-lazina ajramu kanu min al-lazina amanu yadhacun Wa idha marrubihim 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 yadhacun Al-lazina ajramu Wa idha marrubihim yadhacun Al-lazina ajramu Al-lazina ajramu Wa idha marrubihim yadhacun Al-lazina ajramu Ya ayat 32 ya dan juga 34 ya disitu 33 aja ya banyak ini ya banyak huruf-huruf bodh yang harus diperhatikan istiapolahnya ya terutama Insyaallah kita langsung mulai ya sesuai dengan urutannya Yang pertama ada Umi Wati ya Umi Wati boleh awalan Baik just aja Mungkin nanti kita bagi ya Umi ya Karena kita ada 12 orang Berarti totalnya berapa ayat ini tersisa Umi? Sekitar 16 kalau nggak salah Oh iya 20 ayat ya kurang lebih ya Sekarang ya Dari 17 Ya nanti mungkin karena ada 12 ya Mungkin ada yang Satu ayat aja cukup ya Yang panjang nanti mungkin ada juga yang langsung Dua ayat ya Baik Umi Wati Bisa langsung mulai Umi Satu ayat ya Baik A'udzubillahiminasyaitonirrojim Hati-hati pada ta'udznya Jangan a'udzu Tapi huruf zahnya ditampakkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Ya untuk kasrahnya Luruskan lagi Bismi Bismillahirrohmanirrohim Ahsan Ahsan Summa yuqalu Hadal lazikun Tumbihi Tukazzibun Apakah lagi runahnya Umi disitu Tumma yuqalu Tumma yuqalu Hadal lazikun Tumbihi Tumbihi Apa ada ikhla disitu ya Kuntum Tipiskan lagi Kuntum Bihi Tukazzibun Ya sini Sama yuq Mas badinya Makan Siapin buku Siapin buku dulu Terus makan Jangan diulangi lagi ya Off on Iya off on ya Di offin dulu Bentar Bentar Sama yuqalu Hadal lazikun Tumbihi Ya silahkan Dibadakkan tajuknya Baik Sama Mim bertajdid Gunah Kemudian Yuko Luko Matobi'i Ya gunah Kemudian Yuko Lu O nya itu Matobi'i Karena Patah diikuti alif Kemudian Hadha 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 Hamat Tabi'i Hadha 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 Oh bukan Hadha Kita langsung Dimasukkan ya Langsung Hadha 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 Putri Langsung Jadi Alif Lam Syamsiyah ya Iya Terus Z itu Matobi Z nya Matobi lagi Karena Kasroh Ada Kemudian Kultum Disitu ada Nonsukun bertemu Huruf Ta Ikhfa 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 Hakiki Iya Ikhfa Ikhfa Hakiki Karena Nonsukun bertemu huruf Ta Kemudian Kuntum Bihi Ada Mimsukun bertemu Itu hukumnya Ijahar Syafawi Kemudian Bihi H nya itu Mat Silah Kosiroh Karena Mat Silah Ket bertemu Selain Hamzah Kemudian Hadomir nya Di api Dua huruf ya Oh di api Dua huruf Kemudian Tukazibuna Buna itu Adalah Mat Arit Li Sukun Karena dia Sehingga Sehingga dibacanya Mat Arit Li Sukun Yang terakhir Masya Allah Muntaz Barakallah Umi boleh Tolong jabarkan Posisi Makroj Dari huruf Sa Beserta dengan Urutan sifatnya Huruf Sa Posisi Makroj Huruf Sa Dimana Baik Huruf Sa Itu adalah Ujung Lidah Bertemu Ujung Gigi Seri Atas Ujung Lidah Bertemu Dengan Ujung Gigi Seri Atas Urutan Sifatnya Urutan Sifatnya Hamz Roh Roh Istifal Invitah Terakhir Terakhir Is 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 Baik Is Is Muntaz Barakallah Ya Um Ya Semoga terus Istiqamah Ya Um baik Ustazah syukran Ustazah disabila khair ya Mbak Dha ya Assalamualaikum ayat berapa sekarang? ayat 18 hati-hati langsung bas malah saja oh iya ya baik Ustazah huruf R nya jangan terlalu dimonyongkan bibirnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim hmm nah ya disini ya kitabal huruf lam nya terhampar ringan ya jangan menggulung jangan kitabal ya jadi tebal sekarang ringan kan kalla inna kitabal abrari la fi ilin insyaallah ya huruf ya nya juga ya ilin jadi disitu ya nya benar-benar di titik makhraj tekan di titik makhrajnya ilin kalla inna kitabal abrari la fi ilin oke insyaallah ya silahkan dibedah akam tajudnya laki mat jais munfasil inna guna musyadadah iya tingkatannya akmal matakun naam masyaallah a tamatobi i bal a bal a aliflam kumariyah iya betul aliflam kumariyah ab kolkola sugro romatobi i dan dibaca tebal karena berharokat fathah ri ri dibaca tarkik atau tipis karena berharokat kasro la fi fi matobi i rin matati sukun iya di akhir apa itu tadi matati sukun iya mat aritli su sukun ya nah masyaallah iya umi boleh tolong ya jabarkan posisi makhraj dari dari huruf kaf ya beserta dengan urutan sifatnya punggung lidah bertemu dengan langit-langit keras pangkal lidah yang bawah ya dia bertemu dengan pangkal lidah yang bawah bertemu dengan langit-langit keras iya masyaallah untuk urutan sifatnya boleh tolong dijabarin hames hames ya pertama huruf kaf coba konsentrasi lagi hames ya ya yang kedua shida isti 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 istival istival lalu invita invita is 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 mat is mat ya 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 masyaallah ya semoga terus istiqamah ya amin istiqamah istiqamah wa'iyyaki insyaallah 20 itu 20 itu ya sampai 20 ya 19-20 karena agak pendek ya istiqamah huruf 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 ronnya agak ditebal lagi kitabum mar mar oh iya ditahan dulu disitu mar um kita bum mar um jadi um huruf huruf ronnya terdengar sedikit agak cadel ya jadi kita mau takrirnya terdengar kitabum mar mar um kitabum mar um wama mazais mumpasil dibaca 4 sampai 5 harokat atau 5 harokat ad kolkola sugro ro dibaca tabhim mad tobi'i karena patah ma mad tobi'i ili yun yunya dina berkan yun mad arid li sukun mhm masyaallah mad tobi'i kita bum idgom bigunah ada tanwin kita meroknya tabhim sebelumnya patah ku mad'ari li sukun masyaallah mumtazah barakallah iya ya umi umi boleh tolong jabarkan um posisi makhroj dari huruf wow beserta dengan urutan sifatnya wow itu dari keluar dari dua bibir wow dimonyongkan wow dimonyongkan sifatnya dua lain ham mas bukan ham mas jah 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 invita rokhwah dulu rokhwah invita istifah kebalik invita kemudian idlak wow ismat ya bukan idlak ya ismat ismat lin umar lin iya terakhir dia lin ya iya nah masyaallah mumtazah barakallah iya iya jah 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 kira 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 insyaallah nah mbak dah silahkan selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon pimpinannya ustazah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah insyaallah umi nomor keberapa nih ke enam ya eh keempat ya keempat ya ya iya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Umi boleh dua ayat ya. Ayat 21 dan 22. Iya. 21 ya. 21 dan 22. Ini ya Ustazah, betul? Ya, 21. 21. Ya, 21. Berubah ini tadi ya. Oh, berubah. Ini surat insikok. Ustazah yang dilayar. Oh, yang salah share ya. Cara share screen mungkin ya. Iya. Maka mushafali ya. Tidak, di sebelahnya. Keser sebelahnya ada. Yang mana ini? Tidak keluar atau yang? Tidak keluar ya? Itu kan dua halaman pun. Ada sebelah kanan. Sebelah kanan. Oh ya, sebelah kanannya ya. Belah kanan. Belah kanannya di zoom. Belah kanan ya? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Huruf kainnya tipis kan, Umi? Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya syaduhul muqorrabun. Yang sebelumnya. Ini ke. Yang 22-nya. Tidak terbaca. Nanti dikecilin dulu. Ustazah. Afwan. Oh ya. Diulang, Ustazah. Diulang ya. Ya syaduhul muqorrabun. Ya syaduhul muqorrabun. Di bedah yang mana, Ustazah? Puruf shinnya, Umi. Keluarkan lagi. Tafas. Iya. Ya syaduhul muqorrabun. Lanjut. Lanjut lagi. Ayat 22-nya. Innal abrorola fi na'im. Ya ditahan dulu gunahnya. Innal abrorola fi na'im. Innal abrorola fi na'im. Ya silahkan di bedah ahkamtajwitnya, Umi. Ini yashaduhul aliflam komariyah muqorrabun. Ronya dibaca ta'fhim karena berharokat fathah. Bun ma'aritli sukun. Iya. Ini juga nomor ayat 22 juga ya Ustazah. Sama gunah ya. In gunah musadada dengan ingkatan gunah akmal matakun. Al aliflam komariyah. Ab kolkola sugro roh matobi'i. Dibaca tebal karena berharokat fathah. Roh roh juga tebal. Rafi matobi'i na'imin mat'aritli sukun. Nah di akhir ya mat'aritli sukun. Masya Allah. Ya Umi boleh ya jabarkan posisi makhroj dari huruf ya. Beserta dengan urutan sifatnya. Huruf ya. Ya yang mat' apa gimana Ustazah? Ada satu lagi. Huruf ya. Enggak. Posisi makhroj-nya aja. Posisi makhroj huruf ya ada gimana? Ada di tengah. Keluar dari tengah lidah. Bersama langit-langit bagian tengah. Iya bertemu dengan langit-langit yang tengah ya. Nah ma'alisan ya. Dia masuknya dalam huruf syajriyah. Untuk urutan sifatnya Umi? Huruf ya. Jahar. Rohwa. Sifal. Iya istifal. Invitah. Ismat. Lin. Iya. Lin ya. Masya Allah. Yah muntaz barakallah Umi. Semoga terus istiqamah ya Umi. Amin. Insya Allah. Jazakina khayir. Maksudah. Wah iya. Imi. Umi. Mbak Daha. Umi Eli ya. Umi Eli. Umi Eli. Masuk kita di ayat 23. Mulai Umi dua ayat ya. 23 dan 24 ya Umi. Baik sudah. Maaf. Maaf. Insya Allah. Taka gua. Bismillahirrohmanirrohim. Suaranya agak kurang jelas ya Umi ya. Kayak agak apa ya. Pecah gitu ya Umi. Iya itu. Aku lagi di dokter nih Zaza. Tapi ingin kacau. Oh iya. Nam nam. Labah. Lanjut lagi boleh silahkan. Luar Zaza. Ulang ya Uza Zaza. Apa semalanya Zaza? Boleh diulang sekali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Insya Allah. Ayat 23. Ayat 23. Ayat 23 ya. Alal Arroh. Alal Arroh. Alal Arroh. Iky soon. Durun. Huruf Ain ni tampak kan. Huruf Ain. Alal Arroh. Iky soon. Durun. Baik tadi. Dan disini ikhfaknya Masuk ke ikhfak yang tebal Jadi Boleh sekali lagi Satu ayat lagi Boleh Umi Hari Hari Itu layarnya Geser ya Ayat 24 Tarifu Fi wujuhihim Nabrotal Katrotan Tarifu Fi wujuhihim Nabrotan Naib Tarifu Huruf AINnya Lebih ke belakang lagi Tarifu 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 Fi wujuhihim Nabrotan Naib Nabrotan Nah Nabrotan 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 Tampakkan istihtolahnya pada huruf Nabrotan 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 wujuhihim nafratan na'im ya silahkan di bedaahkan tajudnya tajudnya alal aru 23 dan 24 alal aru alal izhar izhar komari ya alal aru alal aru aliflam komari ya aliflam komari aliflam komari ya roh rohnya dibaca tebal roh kemudian iki roh iki mat wajib mat wajib mat wajib mat wajib satu kata ya iya mat wajib dibaca empat atau lima karokat iki yang itu ikhah ikhah hafiki yang 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 zurun runya dibaca tebal kemudian matahari segun karena tebal atau terkhid terakhir mat arif risukun ya ayat berikutnya ayat berikutnya tarifu tarifu fi fi martori i hujuh martori i him izhar syafawi yang sikon izhar syafawi itu itu ada apa namanya itu ada itu ada kemudian bertemu dengan matahari tingkatan akmar matahun di akhir na'im masuknya di matahari matahari di matahari di baca dua atau secara konsisten masya Allah iya iya umi umi boleh tolong jabarkan posisi makhroj dari huruf ayin beserta dengan urutan sifatnya huruf ayin huruf ayin itu tengah lidah ya huruf ayin bukan lidah ya tengah tenggorokan al-harti ya tenggorokan nah muasatul halqiyah tenggorokan bagian tengah untuk urutan sifatnya sifatnya huruf ayin itu jahat betul jahat 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 bayinia ya atau tawasut bayinia atau tawasut lalu isti istifat istifat lalu ada infit terakhir dia is ismat ismat jadi urutannya jahat bayinia atau tawasut istifat invita dan terakhir ismat nah masya Allah semoga terus istifat semangat terus ya um ya baik ya um amin insya Allah insya Allah um minta rahiqim makhtum makh makh jadi bukan makh kotor tapi makh 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 kurang sedikit lagi makh 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 oh baik baik yus kawna mir rahiqim makh makh eh betul betul iya iya betul satu ayat lagi tadi umi huruf ronya jangan seperti cadel mir rohi jadi tahan dulu mir rohiqim makhtum oh baik ahsan masya Allah satu et lagi ustazah gak boleh satu lagi deh hitam humis hitam humis jadi huruf kanya huruf kafnya tampakkan hamasnya hitam humis oh hitam humis ahsan silahkan dibedah ahkam tajwidnya umi oh masya Allah yus kau kau madlin ya ustazah di situ bukan madlin ya jadi dia harfulin jadi kalau ada bertemulin di tengah dia itu harfulin tapi kalau dia di akhir ya dia masuknya di madlin yus kau harfulin karena ada waw do'esukun ya mir mir tebal tebal mir roh di situ ada apa it gom bigunah ya roh itu bila gunah eh bila gunah bila gunah matobi kasro ketemu iya im idrom im bigunah idrom bigunah maktum madari trisun iya terus hitam hitam ini matobi ya ustazah hitam matobi muhu aduh itu te domah 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 terbaliknya apa ya itu mat silah kosiroh ya silah kosiroh iya silah disini ada wakof disini namanya wakof apa ada wakof disitu hitam hitam muhumis disitu ada wakof namanya wakof jais mau wakof jais ini maka dibaca tipis dan ada hames ya pabila wakof itu ya pada huruf kafnya oh ya itu saja wafi matobi kasro ketemu dengan iya matobi juga lika fal lam tidak dapat apa ya disitu ya iya iya betul paliatana na matobi fasil alif lam komari karena matobi ya mutana matobi fisun matari fisun iya matari fisun masyaallah mumtazam barakallah umi iya iya umi boleh tolong umi tolong jabarkan posisi makroj dari huruf poroh beserta dengan urutan sifatnya roh itu ujung roh uruk ujung lidah dan bagian punggung lidah dan sedikit punggung lidah bertemu dengan gigi seri gigi seri atas ya gusi atas gusi atas iya dan sedikit punggung lidah bertemu hampir bertemu dengan gigi seri atas atau dengan gusi atas ya lebih tepatnya ya roh ini masuk dalam huruf zalqiyah ya sekarang boleh jabarkan posisi apa urutan sifatnya roh hamas jahar dong kalau roh jahar ya jahar dia jelas jahar dulu lalu bainiyah atau tawasud ya karena dia huruf yang termasuk dalam linnumar jadi jahar dulu lalu bainiyah atau tawasud jahar bainiyah atau tawasud terus isti 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 istifal ya lalu istilah ada 6 ya ustazah istilah itu paling banyak ada 7 sifatnya terus istilah 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 isti istilah invita dulu lalu ismat dia gak ada ismat ismat dia gak ada ya idlak oh idlak idlak itu mudah tidak apa usia aja mudah iya idlak idlak mudah iya ada yang ada sifat yang rr gitu apa tuh itu dia bagian lancip lidah umi karena dia bersandarnya huruf pada ujung atau bibir ya pada ujung lidah atau bibir ketika mengucapkan huruf idlak itu dia ada 6 hurufnya faro min lubi oh faro min nun faro min lubi itu idlak ya lalu sesudah idlak sifatnya huruf ro ada sifat inhi isti inhi rof inhi roh roh inhi roh inhi roh inhi roh oh baik-baik ustazia terakhir sifatnya huruf ro memiliki sifat tak takrir takrir ya sifat istimewanya iya jadi huruf ro ini yang memiliki paling banyak ya sifatnya ada 7 ya pertama jahar lalu bainiyah atau tawasud lalu istifal invitah idlak inhirof dan terakhir takrir inhirof dan takrir ya ya inhirof 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 dan takrir masya Allah syukur azakir akhirus aja masya Allah semoga terus ya um ya semoga terus istiqam amin 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 insya Allah nah padahal yang ketujuh ada umi ulfa semakinya saya sadah oh iya silahkan tawaboli umi berarti sekarang ayat 27 sadah betul ayat 27 satu atau dua ayat satu dua ayat boleh umi baik wamizajuhu min tas ni umi suaranya agak hilang afwan umi tadi agak hilang suaranya boleh diulang sekali lagi baik baik kesana kesana tampakkan huruf ayinnya ayin 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 yashrobu bihal mukor rabun ya silahkan dibedah tanpa juitnya umi baik kesana wamizajah zamatobi'i wamizajuhu matjuhu min matsila kosiroh min tas ni menun sukun ketemuta ifa hakiki tingkatannya yang akrob min tas sin sukun sifatnya sof ada sifat sofir min tas ni mat ad bis sukun masya Allah kemudian ayi harfulin ayin ayin fatkha tanwin ketemu ya itu idgham bihunah ayin yash yashin sukun ada sifat tafashi yashroh rohnya dibaca tafkim atau tebal yashroh bihal mu'alif lam komariyah bihal mu'kor roh rohnya tafkim mu'kor roh bukun mat arit bis sukun nah masha'allah mumtaz barakallah umi umi boleh tolong jebarkan posisi makhroj dari huruf zai beserta dengan urutan sifatnya zai zai itu ujung lidah bertemu dengan pangkal dinding dalam gigi seri bawah iya ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah dia masuknya ke dalam huruf-huruf asali nah untuk urutan sifatnya boleh dijabarin umi zai zai itu jahar 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 kemudian urutannya jahar kemudian urutannya roh 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 kemudian istival iya istitah istiap kemudian ada sifat apa ya terakhir sofir iya sofir jadi sofir ini hanya dimiliki oleh tiga huruf huruf apa aja tadi sin sin zai sama sin zai sama sot masyaallah muntaz barakallah umi semoga terus istiqamah ya umi mbak adah silahkan yang nomor delapan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh istatah waalaikum wassalam warahmatullahi barakatuh insyaallah ayat 1 ayat 2 ayat boleh ayat 29 30 berarti ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillah ya ayat Bismillah nya lamnya jangan ini jangan mengepung jangan Bismillah tapi dialirkan ringankan lagi Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim asal indalazina ajaramu kanu minalazina amanu yathakun ya Allah huruf dotnya yang coba sekali lagi yang satu ayat aja karena panjang nih ayang ya satu gak apa-apa innalazina ajaramu kanu minalazina amanu yaw huruf dotnya yang tampakkan yaw akun hakun amanu yaw yaw hakun ya ayang tampakkan istihtolahnya pada robot yaw 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 iya masya Allah masya Allah iya ayang ya silahkan ayang dibedaahkan tajwidnya iya guna musa jada guna musa jada iya alazi itu aliflam samsia iya zi matobi iya nah gak ajero itu jah itu kolkola sugro kolkolanya seterusnya dengar numatobi kamatobi numatobi minal aliflam samsia di matos manu annya apa annya apa oh matbadal 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 manu matbi jah hakun matarili sukun iya matarili sukun ayang boleh tolong jabarkan posisi makhraj dari huruf lam beserta dengan urutan sifatnya huruf lam huruf lam yaitu ujung lidah dan sisi lidah bertemu dengan geraham huruf lam huruf lam ini dia antara yang antara tepi lidah secara bersamaan bertemu dengan gusi atas tepi lidah secara bersamaan dengan gusi atas iya dia masuknya ke huruf dalkiyah untuk urutan sifatnya boleh dijabarin huruf lam huruf lam adalah jahar tawah bainiyah atau tawasut lam itu masuknya jahar bainiyah atau tawasut atau bainiyah rokokah gak ada rokokah huruf lam istifal oh iya istifal terus ismat idlak idlak dia ya ya lalu terakhir dia masuknya ke inhi inhi inhirof 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 ya iya masyaallah ya jadi inhirof ini ada dua ya dia hanya memiliki dua huruf saja huruf lam sama ro karena inhirof artinya miring atau melenceng iya masyaallah mumtazah semangat terus ya ayah masyaallah jahsatilah khair saja waiyaki ayah na'am mbak dahah silahkan asya ayah saja ayah ayah berapa sekarang saja ayah 30 ya sekarang 30 na'am bismillahirrohmanirrohim wa'idha marrubihim yatahu ma'zuh iya apaan tadi agak hilang suaranya mungkin sinyal anak kayaknya kurang bagus nih coba sekali lagi umi wa'idha marrubihim yatahu ma'zuh iya boleh dua ayat ya umi wa'idha walabu ila ahlihim walabu fatihim wa'idha disitu ada ikhfainnya harus agak kebal ya wa'idha ko wa'idha ko lagi wa'idha ko walabu ila ila ahli walabu fatihim ahsan masya Allah silahkan di beda akan tajwidnya umi wa'idha wa'idha idha za matobi marru ko dibaca tafhim ru matobi bihim idhar 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 apa itu namanya idhar safawi yatahu matobi ma'zuhun madari bisukun nah yang ayat tiga satunya wa'idha ikhfah hakiki mhm kolabu mad wajib ya ustazah atau matjaisim matjaismun fasil matjaismun fasil ila matjaismun fasil mhm ahli himung mung ikhfah hakiki mhm kolabu matkabi i maki jinn madari risukun nah masyaallah ya umi umi boleh tolong jabarkan posisi makhroj dari huruf disini ada huruf bak huruf bak beserta dengan urutan sifatnya huruf bak ya umi terus aja ya ya huruf bak itu merapatkan dua bibir ya ya huruf bak ini dari asyafatain ya jadi dia keluar dari kedua bibir yang dirapatkan dia masuk ke dalam huruf-huruf syafawi ya nah untuk urutan sifatnya umi boleh dijabarkan urutannya sifatnya jahal 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 ini tuh izlak iya itu terus kolah-kolah nah masyaallah muntaz barakallah umi semoga terus istiqamah ya um amin amin saja insyaallah bayaki umi nah mbak dahat tefaduli selanjutnya saya ustazah nomor 10 oh iya silahkan umi bismillahirrohmanirrohim ayat tiga tiga dua ya wa'idha ro'awuhum kolu innaha ula'ilad do'lu wa'idha ro'awuhum ya disitu ro'ahuhunya domahnya dijelaskan lagi ro'awuhum wa'idha ro'awuhum kolu innaha ula'ilad do'lu iya silahkan diberi akam tajwid umi wa'idha matopi'i za matopi'i ro'awuhum harkul'in harkul'in ya bum bum ketemu kof izar izar safawi ya kof kofnya matopi'i u lu u matjais ya betul matjais bunfalsir iya inna bunah musyadadah dengan tingkap ini akmal makakun kha kha mat wajib mufasil ya matjais munfasil hukmi dia ya maksudnya kalau yang tadi awalan tadi matjais munfasil hakiki yang ini hukmi yang ini baru matjais munfasil wajib ya matjais kilmi masakol ya matjais kalimim musakol wajib dibaca enam marokat marokat lun matarit lisukun iya di akhir kita dimatarit lisukun na'am masha'allah mumtaz barakallah umi iya umi boleh ya tolong jabarkan posisi makhraj dari huruf kof beserta dengan urutan sifatnya kof kof ya huruf kof pangkal lidah pangkal lidah pangkal lidah atas bertemu dengan langit-langit yang lunak iya langit-langit yang lunak dia masuk dalam huruf-huruf lahawiyah untuk urutan sifatnya boleh dijabarkan unih sifatnya jahar jahar betul kof 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 syidah 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 betul jahar syidah kemudian istilah leban terus invita ismat iya terakhir ismat kol-kolah iya kol-kolah di akhir ya masyaallah mumtaz barakallah umi semoga terus istiqamah ya um iya jahar 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 mbak iya jahar umi mbak dah silahkan selanjutnya anak us ayat 33 ya 33 boleh dihabiskan ya umi mungkin sampai 34 umi nomor 11 kan ya nomor 11 kalau gak salah masih ada us masih ada ya sampai kita sampai 12 gak sih sampai berapa ya sampai 12 iya jadi pas ya kalau umi sampai ayat 20 apa 34 berarti dua ya us aja iya boleh dua iya a'udzubillah bismillah bismillah allahirrahmanirrahim wama urusilu alayhim hafidhin huruf ro ya ro yang disini harus ditebakan sedikit wama urusilu coba lagi wama urusilu alayhim hafidhin hmm fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yawb hakun hmm tampakan istri tolahnya yaw yawb hakun iya sekali lagi fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yawb hakun nanti latihan huruf buatnya umi supaya tidak langsung dimonyongkan yawb tidak dimonyongkan yawb hakun seperti ini ringan ya yawb hakun walaupun dia huruf tebal tetapi pengucapannya tidak sulit ya sekali lagi boleh fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yawb hakun ya silahkan dibedah akam tajwidnya umi wama madhina amanu minal kuffari yawb hakun uru roh tafhim silu matobi'i alai harfulin him idhar safawi ha matobi'i tiyabri mad arifi sukun na'am fal alib lam komari'ah yawb hakun alib lam komari'ah yaw harfulin man alib lam syamsiyah ladhi matobi'i na'a mad badal manu matobi'i minal alib lam komari'ah ufa matobi'i ri roh tafhim yawb hakun mad arifi sukun nah masha'allah mumtaz barakallah umi boleh tolong jabarkan posisi makhroj dari huruf dod dan juga urutan sifatnya huruf dod sisi lidah bertemu dengan geraham atas boleh ya salah satu atau keduanya urutan sifatnya urutan sifatnya yang pertama adalah jahar yang kedua istihtola yang kedua rohawah kok istihtola ya yang ketiga istilah terus istilah istilah terus ismat terus istihtola sama rohawah ketukar ya masha'allah ya alhamdulillah ya um ya insya'allah umi terus istiqamah ya um insya'allah insya'allah kejabat dilakuin usajah insya'allah umi ya terakhir ya kefadli silahkan ayat dihabiskan ya 35 dan 36 langsung bahas malas aja umi alal aroh dijelaskan alal aroh ikhiyal durun huruf ikhfanya tebal yaldu yaldu alal aroh ikhiyal durun disini ikhfanya bukan yang tapi yal tebal kan yaldu durun alal aroh ikhiyal yaldu durun halsu'i bal kuffaru makanu yaf'alun halsu'i bal kuffaru makanu yaf'alun tampakkan aroh yaf'alun 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 ya PR ya huruf AIN ya yaf'alun gitu ya ush yaf'alun jadi posisikan di titik makhrojnya di tengah ya yaf'alun 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 nanti dilatih lagi huruf AINnya ya gak bisa iya silahkan dibedah akam tajudnya Umi ayat 35 alal a aliflam aliflam komaria atau idhar komaria idhar komaria aroh'i king matwajib mutasil yang durun ikfa' hakiki dibaca samar durun matarit matarit lisukun ayat terakhir 36 aliflam komaria matfanya matto matobi'i 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 yaf'aluna matarit lisukun nasyaallah memtazah iya Umi boleh tolong jabarkan posisi makhroj dari huruf V beserta dengan urutan sifatnya ujung lidah berempel pada gigi seri gigi seri bawah gigi seri atas ya kalau ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas ujung lidah bertemu dengan gigi ujung gigi seri dari atas iya dia masuknya di huruf-huruf lisawiyah untuk urutan sifatnya Umi boleh dijabarkan huruf V jahar roho rohoa rohoa jah'ah yang tebal isti'ilah isti'ilah itbako itbako terakhir dia memiliki sifat ismat iya jadi huruf V itu urutannya sifatnya yang pertama dia jahar lalu rohoa lalu isti'ilah itbako yang terakhir ismat Masya Allah Muntaz Barakallah Umi ya jangan lupa diulang lagi ya Umi ya semoga nanti huruf AINnya ketemu ya Masya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah berikan istiqamahan ya Umi ya Amin Masya Allah wa'iyaki Umi ya kolos ya masih ada lagi yang belum baca sudah kayaknya sudah Masya Allah Alhamdulillah ya ya selesai sudah ya kita memudah ahkam tajwid dari surah Al-Mutaufifin ya Masya Allah ya mudah-mudahan apa yang kita lazimi pada malam hari ini bermanfaat ya dan juga bisa kita terapkan dalam bacaan-bacaan keseharian kita ya Insya Allah Ya Anda minta dimaafkan ya Umi jika ada kesalahan ya ataupun kehilafan tolong dibukakan pintu maaf dan pintu kerilboannya Insya Allah Insya Allah Jangan lupa dibaca Al-Kahfinya masih ada waktu sampai besok ya Insya Allah dicicil boleh Iya Silahkan mungkin ada yang mau disampaikan kembali ada yang mau ditanyakan atau selesai boleh silahkan kalau sudah selesai mungkin Anda kembalikan kepada yang tadi membuka majelis atau how many baik Ustazah Jasipila Khairan Ustazah sudah membimbing kami dalam belajar Al-Quran dan mohon maaf atas segala kekurangannya saya selaku modelator mohon maaf sebelum kita tutup marilah kita sama-sama menutupnya dengan membaca istighfar 3 kali doa ke paratul majelis dan Alhamdulillah sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum Selamat istirahat Umi semuanya Assalamualaikum saya izin tutup semua Syukran selamat menikmati